Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, talangsari, penghilangan paksa, sampai wamena. Dan saya ingatkan tahun 2009, DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. Satu, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja dua, kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Kita persilakan. Waktunya dari sekarang. Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Jadi sekian tahun yang lalu kan? Dan masalah ini ditangani justru oleh wakil presiden Anda. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya, saya sudah menjawab berkali-kali ada rekam digitalnya. Saya sudah menjawab berkali-kali, tiap lima tahun kalau pole saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data enggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini? Ada mayat yang diketemukan baru berapa hari yang lalu dan sebagainya? Come on Mas Ganjar. Jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak azasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi, masalah HAM, jangan dipolitisasi Mas Ganjar. Menurut saya. Saya kira begitu jawaban saya. Masih ada waktu, Pak Pak? Dan ketua, Pak. Cukup? Akan penampakan? Cukup. Cukup? Baik. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada calon presiden nomor urut tiga untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut dua. Waktu Bapak satu menit, dimulai dari sekarang. Bapak Bowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu, apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah. Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pil pres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Cukup. Baik, kita berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut dua untuk menanggapi tanggapan dari calon presiden nomor urut tiga waktunya satu menit dari sekarang. Loh kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak razasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang tiga belas orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak, Ganjar. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengendalian HAM, ya kita adakan pengendalian HAM. Tidak ada masalah. Sudah, Pak? Masih ada waktu yang mau? Sudah cukup, Pak Prabowo? Namanya usaha. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Ya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!